acara yang berlaku di sana dengan berlaku di Indonesia. Jadi itu yang di Indonesia. Dia hanya fokus pada lembaganya, tekanannya pada lembaganya itu yang terkait dengan horizontal menurut pendapat ini, seperti itu. Jadi kalau yang vertikalnya dari waktu ke waktu, jadi intinya kalau dibandingkan antara yang umum dengan yang vertikal maupun horizontal ini, kalau umum secara keseluruhannya, materi baik struktur maupun substansi maupun kulturnya. Kalau ini hanya strukturnya, hanya satu lembaga saja, lembaganya saja yang dipelajari bagaimana tingkat struktur lembaganya, bagaimana proses acaranya, dan lain sebagainya itu dipelajari secara keseluruhan, dibandingkan secara keseluruhan, seperti itu. Jadi itu contoh yang dimaksud tadi itu. Itu mungkin sampai di situ. Baik, terima kasih. Itu yang vertikal-horisontal itu bedanya ini kan, kalau yang vertikal-horisontal cuma dari periode waktunya saja kan, kalau yang vertikal itu dari waktu ke waktu yang satu ke waktu yang lain. vertikal-horisontal itu bedanya ini kan, baik terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Masih ada atau saya lanjut? 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 Kemudian kita masuk ke subpoin yang persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum. Adanya persamaan dalam sistem hukum di dunia menurut Johnny Sumardi E. Gazzali, yang bukunya saya kutip untuk materi ini, disebabkan oleh pertama, adanya kebutuhan masyarakat atau manusia yang sifatnya universal, kemudian adanya persamaan pola politik dan pola budaya, kemudian adanya pertukaran atau pengoporan kebudayaan antarabangsa, kemudian sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum yang sama, kemudian infrasi ketentuan-ketentuan hukum ataupun lembaga-lembaga hukum, dan dua pikiran tentang hukum. Kemudian pertautan saja. Ini yang sama ini, yang sama. Jadi menurut rangkumannya Pak Johnny Sumardi, jadi ada enam, kita jelaskan satu persatu. Yang kebutuhan yang bersifat universal menurut subverti, persamaan sebagai hal dalam sistem hukum, antara lain disebabkan oleh rasa hukum dari keadilan. Dari keadilan. Dicontohkan adalah Dicontohkan masalah perwarisan, di mana jika seseorang meninggal memiliki anak, maka hak warisnya jatuh pada anaknya dan menutup pihak lain untuk memperoleh hak waris tersebut. Demikian pula di mana dijumpai peraturan penduduk melalui orang yang bertikad baik. Jadi di sini kalau beberapa subjektif memberikan contoh terkait dengan waris, artinya ketika seseorang meninggal, masih memiliki anak dan istri ataupun suami, maka hak waris itu akan jatuh kepada yang masih hidup yang terkaitan dengan langsung tersebut, apakah suami dan anak-anaknya, ataupun apakah istri dengan anak-anaknya. Jadi itu artinya dengan pengaturan seperti itu, maka menutup hak orang lain untuk mendapatkan warisan tersebut karena jatuh pada ahli waris langsung tersebut. Kemudian ada hal tertentu yang terkait dengan perlindungan pada pihak-pihak yang memiliki ketikat baik dalam misalnya dalam suatu perbuatan atau dalam suatu perjandian dan sebagainya. Sarjono mengemukakan bahwa contoh kebutuhan yang bersifat universal itu antara lain yang ditimbulkan oleh sifat kemanusiaan seseorang, seperti sifat manusia sedang-sendang membutuhkan orang lain dalam hidupnya, sifat manusia yang ingin hidup terus karena karena itu akan membela diri terhadap setiap serangan yang dilakukan terhadapnya. Jadi kebutuhan universal menurut Sarjono bahwa artinya seseorang membutuhkan orang lain ataupun manusia yang lain dalam hidupnya. Jadi katanya sih tidak bisa hidup sendiri karena memang kebutuhan hidupnya tidak bisa dipenuhi secara sendiri tanpa orang lain. Artinya semua kebutuhan kan tidak mungkin kita bisa penuhi sendiri atau apa mungkin kita bisa membuat, ambil contoh mungkin yang paling simpel, kita baju atau pakaian, mungkin kalau kita lihat dari mulai harus dari bikin kebun, tanam kapas, kemudian proses dari kapas menjadi benang, jadi benang, menjadi kain, kain menjadi pakaian, dan proses itu saja membutuhkan waktu yang panjang dan tidak mungkin kita bisa lakukan sendiri. itu baru salah satu saja misalnya untuk kebutuhan kain. Kemudian belum lagi mungkin kebutuhan lain misalnya kita membangun rumah kan harus ada karya orang lain misalnya bahan bangunannya harus beli paku, beli kayu, dan semua membutuhkan orang lain. Artinya kebutuhan yang si Fasilitifal ini semanusia membutuhkan seseorang, orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Juga untuk berkeinginan untuk hidup terus dengan mempertahankan hak hidupnya terhadap serangan pihak lain ataupun terhadap dirinya. Serangan pihak lain terhadap dirinya. Kemudian yang berikutnya hal yang serupa disampaikan pula oleh Sunari Atiyatono bahwa antara dua sistem hukum mungkin terdapat persamaan karena adanya kebutuhan yang universal yang disebabkan oleh sifat kemanusiaan misalnya semua orang harus makan, semua orang makan dengan tangan, semua orang ingin hidup terus dan karenanya akan membela diri apabila diserang. Semua orang akan membutuhkan manusia lain. Jadi kalau istilah yang dulu mungkin son politikon dan lain sebagainya. Jadi tadi mungkin contoh itu jadi untuk memenuhi kebutuhan itu memang harus dipenuhi oleh, harus dibuatkan dipenuhi oleh orang lain, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, persamaan pola politik dan kebudayaan. Adanya pola kebudayaan antara dua negara yang bersamaan, misalnya ada persamaan antara hukum adat Indonesia dengan hukum adat Malaysia karena adanya pola kebudayaan yang sama disebabkan karena bukan keturunan, seharusnya serumpun. Demikian pula dengan negara-negara yang pola politik dan negaranya yang ideologi yang sama. Jadi persamaan pola politik kebudayaan ini disebabkan oleh adat istirahat yang sama atau rumpun yang sama atau keturunan yang sama yang mungkin sama-sama Melayu antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi di Indonesia saja ada kesamaan-kesamaannya. Kemudian adanya pertukaran kebudayaan antar-antar bangsa. Di sini digambarkan bahwa pengoperan dapat berupa pengoperan sistem hukum secara keseluruhan seperti sistem hukum Romawi yang dioper atau diambil bagian bagian negara Eropa Barat, kode civil di Perancis. Kemudian yang banyak membuat unsur hukum Romawi ini kemudian diberlakukan di Belgia. Demikian pula BW, Belanda dilakukan juga di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi ada pengoperan atau pengambil alian sistem hukum dari mungkin di sini dikasih contoh adalah sistem hukum Romawi yang diadopsi oleh Perancis, kemudian diadopsi juga oleh Belgia, Belanda, dan lain sebagainya termasuk Indonesia yang punya BW. Kemudian yang keempat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan yang hukum yang sama. Persamaan hukum di beberapa negara atau sistem hukum juga disebabkan oleh sejarah pertumbuhan hukumnya, yang sama sepantar lain hukum adat dengan hukum Anglo-Saxon, dan yang kedua-duanya bersumber pada kebiasaan dan keputusan kepala adat atau hakim. Jadi hukum kebiasaan yang dicontohkan di sini, antara hukum adat, karena mungkin tidak tertulis, kemudian dihukum di Amerika sana mungkin yang terkait dengan hukum yang berdasarkan presiden atau keputusan pengadilan ataupun kebiasaan-kebiasaan dalam pengambilan keputusannya. Kemudian yang kelima, infiltrasi ketentuan hukum atau lembaga-lembaga hukum dan buah pikiran tentang hukum. Persamaan dalam hukum atau sistem hukum antar negara yang berbeda dapat pula disebabkan karena infiltrasi dari ketentuan lembaga hukum dan buah pikiran tentang hukum dari negara asing ke dalam perundangan-undangan, peraduran, literatur hukum, dan lain sebagainya. Jadi ada pengaruh, pemikiran mungkin yang melalui pendidikan, melalui studi banding, dan lain sebagainya. Ada bisa mengadopsi di sana. Biasanya paling rajin orang Indonesia DPR dibanding di mana-mana, kemudian bisa mengadopsi ketentuan-ketentuan yang di sana. Kemudian bisa juga melalui pendidikan orang-orang Indonesia atau dosen-dosen kita yang sekolah ke luar negeri dengan pemikiran sana bisa mengajarkan kepada kita, memberikan selesai kepada kita pemikiran-pemikiran sehingga dengan pemikiran itu terbentuk pemikiran kita ketika suatu waktu kita membuat aturan ataupun membahas aturan, maka gambaran apa yang disampaikan tadi atau dipikirkan tadi bisa kita akomodi dalam sesuai ketentuan ataupun baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, ataupun surat keputusan yang kita akan membuat nanti. Sunaryatihartono dengan mengutip Gustaf menemukakan bahwa meski hukum Romawi tidak berlaku di Inggris, tetapi banyak pula serjana hukum Inggris yang mempelajari hukum Romawi dengan maksud agar supaya mereka dapat menemukan jiwa dan rasio dari peraturan hukum tersebut. Ini sebenarnya bukan rasio atau rohnya. Karena itu dengan menemukan inti dan kekuasaan daripada keadilan itu mereka dapat menilai hukuman sendiri dengan lebih tepat. Jadi ini, disini sudah dikasih contoh atau dijelaskan bahwa banyak pula serjana serah hukum yang mempelajari, jadi tadi saya kasih contoh misalnya dosen kita dan lain sebagainya mempelajari dengan memahami dan sistem hukum maupun substansi hukum di sana atau kalau istilah di sini jiwa dan rasio hukum atau roh hukum itu bisa diakomodir pada suatu ketika apabila kita dalam memahas atau membuat draft ketentuan yang kita buat. Kemudian yang keenam pertahutan sejarah antara dua sistem hukum atau lebih bisa menunjukkan persamaan karena pertahutan sejarah. Misalnya hukum Indonesia karena pertahutan sejarah memperlihatkan persamaan dengan hukum Belanda. Karena kita misalnya terutama hukum-hukum kita baik BW atau perdata maupun pidana atau hukum dagang, ada pertahutan dengan hukum-hukum yang berada di Belanda sana karena memang sejarahnya konsep-konsep tersebut berasal dari negara Belanda sana. Dari misalnya hukum pidana, kita pundang hukum pidana, kita pundang hukum dagang, kita pundang hukum perdata itu ada perkaitan dengan sejarah kehadiran Belanda di Indonesia dulu. Itu yang tadi persamaannya. Kemudian perbedaannya yang pertama, keadaan tanah, iklim, dan suasana. Kemudian cara berpikir, pandangan hidup, karakter suatu bangsa. Kemudian sejarah, pertumbungan dan perkembangan hukum yang berbeda. Itu juga ada di situ tadi persamaan. Kemudian perbedaan pola politik dan kebudayaan. Keadaan tanah, iklim, dan suasana. ini mungkin di sini kita coba untuk mengungkapkan pendapat dari Suneria Tiartono bahwa kebutuhan yang universal akan menimbulkan cara-cara atau peraturan-peraturan yang sama pula. Dan sebaliknya, kebutuhan yang khusus, yang berdasarkan pada perbedaan suasana dan sejarah menimbulkan cara-cara yang berbeda pula. Jadi di sini menurut Suneria Tiartono menekankan apabila ada kebutuhan yang sama, maka akan menimbulkan atau mendapat membuat peraturan-peraturan yang sama pula. Kemudian kebutuhan yang khusus akan menjadi berbeda dalam pengaturannya, karena ada khususannya. Jadi keadanya kebutuhan sesuduh bisa disebabkan oleh lingkungan dan suasana yang khusus. Masyarakatnya, jenis kelaminnya, dan lain sebagainya. Sehingga pengaturannya juga menjadi berbeda-beda seperti keperluan kain wol yang merupakan keperluan utama bagi orang-orang yang yang ada di benua yang beriklam dingin. Tentu berbeda jika dibandingkan dengan orang Indonesia yang negaranya iklim tropis. Jadi kebutuhan sesuduh contohkan di sini terkait dengan kain penghangat. Ataupun mungkin kalau di kitab, AC itu kan harus selalu dingin. Tapi kalau di negara-negara yang musim di Eropa sana, mungkin AC bukannya-bukannya untuk dingin, tapi lebih menekankan kepada suasana untuk menghangatkan ruangan. Jadi misalnya seperti itu yang bisa terjadi. Kemudian dengan pula kebutuhan benda-benda terbagi orang yang tinggal di desa berbeda dengan butuhan orang yang tinggal di kota. Pengaturan mengenai tanah juga berbeda antara negara yang kepulauan dengan negara daratan, antara negara daratan yang luas dengan negara tanah yang kecil. Artinya pengaturan hukum tanah tentu akan berbeda antara satu negara ataupun antara satu, ya satu negara lah hukum-hukumnya. Kalau saya satu pulau dengan pulau lain dalam setengah negara, mungkin hukum seperti di kita, hukum agronasional berlaku secara seluruhan untuk negara yang ada di sini. Kemudian cara berpikir pandangan hidup dan karakter suatu bangsa. Subekti mengemukakan cara berpikir pandangan hidup dan sifat atau karakter suatu tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya. Menurutnya cara berpikir dan pandangan hidup yang berbeda juga melahirkan pengaturan yang berbeda. Sebagai contoh, dikemukakan perbandingan perbedaan cara berpikir orang Barat dengan Indonesia. Orang Barat digambarkan berpikir abstrak, analitis, sistematis, sedangkan cara berpikir Indonesia digambarkan sebagai konkret dan real. Di sini dicontohkan oleh Pak Profesor Subekti, cara berpikir itu berbeda juga antara orang Indonesia dengan orang Barat. Kalau katanya kalau orang Indonesia pikirannya konkret dan real. Tapi mungkin tidak sistematis. Kalau di sana tidak analitis karena orang Barat itu ada analitis, sistematis, dan abstrak. Tapi Indonesia katanya real dan konkret. kemudian cara pandang atau pandangan hidup orang Barat sifatnya atau digambarkan sebagai individual, liberal, dan materialis. Sementara pandangan hidup orang Indonesia digambarkan lebih mengutamakan kepentingan keluarga besar daripada kepentingan keluarga besar dalam hidup dalam hidup alam yang merupakan religiomagis atau metafisis. Kalau di hukum adat ataupun mungkin di agraria juga disinggung yang religiomagis. Jadi kalau di Barat atau di Eropa sana lebih cenderung individual, liberal, dan materialistis. Sementara dari sini digambar Indonesia lebih mengutamakan kepentingan keluarga besar. Hidup dalam alam dan diberiputi suasana batin yang religiomagis atau metafisis. Oleh karena itu terdapat perbedaan antara BW dengan hukum adat dalam pengaturan yang namanya perjanjian dalam hukum perdata. Berarti dibedakan antara perikatan yang abstrak dengan perjanjian yang konkret. Ataupun istri sinanya verbintenis dan Oferenskom. Jadi Oferenskom diterjemahkan dalam perjanjian. Mungkin kalau di Jayapura ini dulu ada Oferenskom tentang yang terkenal itu kalau tidak salah Oferenskom tahun 1956 yang terkait dengan pembebasan tanah dari tanah adat ke pemerintah Belanda kemudian diserahkan kembali ke Indonesia setelah Belanda meninggalkan Irian Jaya atau Tepua pada masa itu. Jadi ada Oferenskom yang terkenal di sini Oferenskom 56 terkait dengan tanah-tanah yang ada di dari pasir 2 sampai dengan ke arah sentani sana diatur dalam Oferenskom itu yang ada 56, ada 2 atau 3 perjanjian Oferenskom. Dalam BW menyebutkan perjanjian jual-beli, tukar-menukar, dan sewa-menyewa, sementara hukum adat menamakan perjanjian dengan menyebutkan sebagai suatu penyerahan barang dengan cara macam-macam. Jadi kalau di BW itu kan menekankan pada perjanjian jual-beli ada yang diserahkan secara nyata ataupun ada secara tidak nyata, sementara kalau di dalam hukum adat biasanya diserahkan secara nyata atau langsung. Kemudian sejarah pertumbuhan dan ketiga sejarah pertumbuhan hukum yang berbeda-beda. Di negara-negara yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, pokok pikiran pengertian hukum, prinsip hukum berasal dari hukum Romawi. Hukum Romawi yang tumbuh dan berkembang di daerah tanah Eropa dikembangkan oleh kalangan universitas dalam dalam perkembangan lebih lanjutnya berhasil menguasai daerah-daerah luas di luar daratan Eropa baik karena penjajahan maupun karena diresepi oleh bangsa-bangsa tersebut. Jadi di sini dikatakan atau diceritakan bahwa sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum yang berbeda di mana hukum di negara-negara yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, pokok pikiran, pengertian, prinsip hukumnya berasal dari hukum Romawi. Jadi sumbernya berasal dari hukum Romawi. Kemudian hukum tersebut berkembang di daerah tanah Eropa, kemudian berkembang sampai di luar Eropa melalui dikembangkan oleh, melalui sarana pendidikan. Di sini diceritakan adalah universitas, kemudian perkembangan bisa menguasai daerah tanah Eropa yang selanjutnya juga di negara-negara jajahan misalnya, sampai di luar Eropa, di Afrika, di Asia, dan lain sebagainya. Kemudian keempat, perbedaan pola politik dan kebudayaan. Sebagai contoh, dikemukakan dalam hal pengaturan tentang pemilikan atas suatu benda, Amerika Serikat yang berpaham liberal, mengutamakan kebebasan pribadi perorangan dalam masyarakat dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, sehingga lebih memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Sebaliknya, Vietnam yang berpaham sosialis komunis, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi perorang, sehingga membatasi kebebasan hak milik pribadi. Konsekuensi lebih lanjut pandangan tersebut, maka dalam pengaturan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga tentu berbeda-beda. Ini kan dicontohkan di sini, yang di Vietnam yang paham sosialis komunis, sosialisme atau komunisme, juga tetapi di... Saya tidak tahu kalau teman-teman yang mempelajari agraria kalau kepentingan untuk kepentingan umum pertanahan di sini, bagaimana apakah posisinya masih seperti itu atau bagaimana nanti dilihat lagi di sana. Contoh di Amerika Serikat, pengetapan ganti rugi pengadaan tanah didasarkan pada agreement antar negara dengan pemilik properti yang dilandasi asas kebebasan berkontrak sebagai manifestasi dari paham individualisme. Di Vietnam, negara yang menentukan dalam menetapkan ada tidaknya pengadaan tanah dan penentuan harga tanah dalam menetapkan resahnya. Jadi di... Kalau di Indonesia kayaknya secampuran ya. Jadi tidak juga negara, tapi lebih menekankan pada seperti contoh Amerika. Artinya dalam penentuan harga ganti, kalau istilah kan ganti untung ya, bukan ganti rugi, ganti untung itu lebih ditekankan kepada negosiasi antara kepentingan umum dengan kepentingan individu. Cuma dalam perkembangan sekarang ini, kepentingan umum itu misalnya apakah seperti jalan tol itu kepentingan umum kah, atau itu kepentingan bisnis. Karena bilang kepentingan umum, tapi kita masih itu bayar, karena itu punya-punyanya bukan punya-punyanya kepentingan umum seperti jalan di Biak, atau jalan di Jayapura seperti sekarang ini. Artinya jalan itu kepentingan umum artinya kita bisa lewat situ dengan gratis setelah kita membayar pajak kepada negara dan lain sebagainya. Tetapi ketika jalan tol misalnya yang ada sudah ada di Makassar, atau ada di Jawa sana itu apakah kepentingan umum? Karena itu semua dimiliki oleh negara melalui perusahaan BUMN dan swasta. Jadi kita masuk ke sana, itu kita harus bayar pajak dan lain sebayar untuk masuk ke sana. Apakah itu dikategorikan sebagai kepentingan umum atau bagaimana dalam pengertian-pengertian itu nanti silakan teman-teman mungkin bisa mengkaji lebih lanjut. Tetapi dalam kaitan dengan ganti rugi atau ganti untung ini kan larinya ke sana, dilihat kalau di Vietnam yang atau di paham negara-negara yang paham komunis, itu harga itu ditentukan oleh pemerintah di atas tanah tersebut. Tetapi yang tidak paham sosialis atau komunis itu ditentukan secara bersama berdasarkan harga-harga dari nilai pasar intinya seperti itu. Itu mungkin dari faktor persamaan kemudian faktor-faktor yang membuat sama dan membuat beda dalam mempelajari perbandingan hukum. Ada mungkin yang mau di situ atau saya lanjut dulu nanti ke diskusi sekaligus? Ketua kelas gimana? Ketua angkatan? Bapak lanjut dulu, Bapak lanjut dulu. Iya, saya lagi satu poin lagi. Dua poin lagi mungkin. Kemarin pendapatnya sebekti bahwa yang diperbandingan hukum itu bukan saja kita mempelajari perbedaan dan persamaannya, tetapi apa yang membuat dia beda, apa yang membuat dia sama. Jadi kita sudah mendapatkan perbedaan dan persamaannya, tetapi di pertanyaan lebih lanjutnya, apa sih yang membuat dia beda sehingga sistem hukum antara A dengan sistem B itu bisa berbeda atau bisa sama. Jadi itu yang menurut pendapat Pak Prof. Suki, jadi bukan saja kita mempelajari persamaan dan perbedaannya, tetapi kita juga harus mempelajari kenapa dia beda atau kenapa dia sama. Jadi menurut Mikhail Botkan bahwa yang membuatnya beda atau membuatnya sama itu adalah pertama sistem ekonomi, kemudian ideologi dan sistem politik, kemudian ada agama, ada sejarah dan geografi, ada demografi, ada pengaruh bersama dari faktor lain, ada faktor kebutuhan yang tidak dikenal. Jadi mungkin ada faktor ekonomi, ini tadi faktor ideologi politik kita sudah singgung, sejarah kita sudah singgung, ada geografi tadi, wilayah. Dari sistem ekonomi, mungkin ada teman-teman di sini yang mempelajari ekonomi, bahwa secara umum, tipe dasar ekonomi yang pernah ada di dunia ini, yang pertama adalah sistem ekonomi, tipe dasar ekonomi yang sifatnya terencana, kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi pasar. Jadi mungkin yang ada saat ini, yang di kita adalah ekonomi pasar, yang terencana itu mungkin umumnya dulu di negara-negara yang sosialis tadi, sosialis atau komunis tadi, itu biasanya mungkin ada di sifat ekonomi terencana, tetapi yang sekarang ini yang lebih menunggu saya adalah sistem ekonomi yang sifatnya pasar. Ekonomi pasar. Jadi dari sistem ekonomi tersebut, kehadiran hukum itu sebenarnya untuk melindungi kepentingan transaksi-transaksi yang terkait dengan jual-beli dan lain sebagainya. Negara dengan sistem ekonomi yang berbeda-beda, ekonomi pasar akan menutupi dalam hal memiliki aturan hukum yang berbeda-beda di bidang ekonomi, misalnya kebutuhan akan sistem hukum yang melindungi antitrust ketika ekonomi pasar menyebabkan timbulnya penumpukan dan pemusatan kekuatan ekonomi sebagai taraf sampai taraf tertentu. Jadi mungkin di sini antitrust, misalnya di kita ada undang-undang anti-monopoli di situ, artinya tidak juga bisa dikuasai oleh ketentuan undang-undang monopoli. Kan tidak bisa menjadi monopoli oleh satu perusahaan ataupun grup perusahaan terhadap suatu produk, baik dalam memproduksi maupun distribusinya. Jadi di situ diatur oleh sistem, itu juga bisa, karena adanya sistem ekonomi yang demikian, maka akan terpengaruh juga pada sistem hukumnya tadi, karena mungkin ada pengaturan yang terkait dengan penumpukan atau pemusatan kekuatan ekonomi. Jadi itu yang kalau di sini, di tekanannya di situ, tipe dasar ekonominya, baiknya ekonomi terencana maupun ekonomi pasar. Misalnya juga yang ekonomi terencana seperti dulu dan negara-negara DKS Uni Soviet yang dulunya tidak terlalu masuk pasar, tapi mereka sudah bisa merancang ataupun membuat ketentuan yang terkait dengan perlindungan terhadap merek dagang, terhadap patent, dan lain sebagainya. Walaupun di dalam negeri ini mereka mencati pedasar ekonomi terencana yang dikelola oleh pemerintah, tapi ketika produk yang mereka hasilkan atau sesuatu yang mereka hasilkan, mereka melakukan pendaftaran untuk melindungi produk yang mereka tersebut di pasar misalnya terkait dengan patent, merek, maupun hak dagangnya. Kemudian sistem ekonomi juga dapat mempengaruhi bidang-bidang lain dalam masyarakat seperti tingkat kriminalitas, pola kehidupan keluarga, sehingga berefek pada bidang hukum pidana maupun hukum keluarga. Jadi di sini karena ekonomi ada ketimpangan dan lain sebagainya membuat orang meningkat kriminalitas dan lain sebagainya. Jadi di sini ada tingkat kriminalitas, sehingga pengaturnya dalam hukum pidana. Mungkin ada terkait dengan kehidupan keluarga, ada hukum keluarga. misalnya terkait dengan sistem ekonomi, ekonomi pasar, maupun ekonomi itu ada terkait dengan efisiensi dan kontrol dalam pengelolaan tersebut. Jadi misalnya contoh untuk melindungi sistem ekonomi misalnya terkait dengan pajak dan lain sebagainya tentu akan berbeda. Ada pajak ganda dan lain sebagainya. Ada pajak karena pajak ganda, pajak progresif dan lain sebagainya itu juga itu kan ada kaitannya dengan sistem ekonomi yang berlaku. kemudian tingkat ideologi dan politik juga sangat berpengaruh terutama misalnya politik negara khususnya dalam bidang hukum tata negara, hukum pidana, hukum tata usaha negara itu terkait dengan ideologi politik. Kemudian terkait dengan agama ada sikap populasi dalam hukum misalnya terkait dengan hukum keluarga, hukum pidana, misalnya kita ambil contoh yang populasinya penduduk sebuah negara, populasinya misalnya Kristen dan Katolik semua, maka di situ ketika berbicara tentang poligami maka itu merupakan hal yang aneh dan lain sebagainya. Tapi mungkin di kalangan populasi negara yang populasi penduduknya Muslim itu istilah poligami adalah hal yang biasa. Kemudian ada mungkin ada hukum penggal, ada hukum potong tangan, larangan alkohol, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh walaupun misalnya di Timur Tengah negara yang populasinya banyak Muslim, ada hukum penggal ataupun hukum potong tangan bagi pencuri ataupun di ke dalam skop yang paling kecil, misalnya di Aceh, dikasih otonomi khusus. Di sana diperlakukan dengan hukum kanon dan lain sebagainya. Jadi ada yang melanggar pelanggaran itu ada hukum yang cambuk dan lain sebagainya. Malah kemarin saya baca terlembut, jadi hukum-hukum kanon seperti di Aceh sana bukan saja berlaku pada yang populasi Muslim, tapi teman-teman yang tidak Muslim pun ada menundukan diri secara sukarelat disebut. Saya ada baca kemarin di pertemuan Forum Komunikasi Umat Beragama itu salah satu pastor yang bercerita disitu bahwa warganya bertanya kepada pastor apakah ketika warga itu menundukan diri untuk mengikuti hukum yang ada di kanon itu apakah keluar dari katolik atau tidak. Pastor menjawab bahwa ketika Anda menundukan diri pada itu berarti bukan berarti Anda keluar dari katolik tapi Anda tetap katolik tapi dalam hukum kemanusiaan itu Anda mengikuti karena pertimbangannya disitu saya baca bahwa dengan kalau kita mengikuti hukum negara maka dia akan proses membutuhkan waktu yang panjang dan mungkin akan masuk penjara minimal satu bulan ketika hal itu dipertimbangkan maka dia akan kesulitan dalam menjalankan kehidupan untuk mencari nafkah bagi keluarganya tapi ketika dia menundukan diri kepada hukum kanon tersebut misalnya pada saat itu harus dicambuk sebanyak 60 kali maka selesai cambuk pada hari itu besoknya dia sudah bisa melakukan aktivitas untuk mencari kehidupannya jadi contoh tadi misalnya penundukan diri secara sukarela terhadap ketentuan-ketentuan mungkin juga mungkin larangan untuk alkohol bagi penduduk populasi penduduk yang tertentu kalau tidak salah di Papua juga ada peraturan gubernur yang melarang untuk alkohol kemarin sempat ramai juga di sini itu terkait jadi bukan saja bukan saja di agama tapi juga budaya terkait alkohol tersebut kemudian sejarah dan geografi tadi sejarah kita sudah singgung mungkin secara geografi bisa kita ilustrasikan bahwa misalnya di lokasi atau daerah-daerah yang sering dilewati gempa mungkin misalnya kita ambil contoh yang paling sering gempa itu di Jepang di Jepang itu kan gempa sering sekali jadi karena seringnya gempa dia akan mempengaruhi ketentuan yang terkait dengan hukum yang mengatur tentang konstruksi misalnya bahwa karena daerah gempa pola konstruksinya seperti ini atau mungkin harus seperti ini tidak boleh tinggi atau mungkin misalnya di geografi kita seperti di Bali di Bali itu walaupun tidak bisa memberikan contoh sebagai perbandingan hukum tetapi bagi misalnya yang populasi seperti di Bali yang Hindu ataupun misalnya di India atau lain-lain sebagainya di Bali itu kalau kita tanya seperti daerah putih itu bahwa membangun hotel itu tidak boleh melebihi dari ketinggian pohon kelapa disana makanya disana kalau kita perhatikan hotel itu paling banyak paling tinggi cuma 5 atau 6 lantai karena setinggi pohon kelapa itu kan ada pengaruh dari kebudayaan ataupun agama yang ada disana kemudian terkait dengan iklim misalnya terkait dengan iklim ini juga terhadap bagi pengaturan bahan pangan misalnya seperti di kita kalau iklimnya kemarau dan lain sebagainya tidak persediaan panen mencukupi bahwa ada pengaturan kebijaksanaan yang bisa lakukan impor dan lain sebagainya kemudian kemarin saya singgung geografinya di Vanuatu itu dalam hukum sewa tanah misalnya diperlakukan atau jangka waktunya sepanjang 75 tahun itu karena logika yang mereka gunakan adalah 75 tahun adalah umur produksi pohon kelapa jadi mulai menjewa tanah disana kemarin saya singgung juga contoh ini kemudian terkait dengan demografi penduduk ini juga akan mempengaruhi hukum misalnya ada perbedaan ras kalau dulu kita mempelajari sejarah waktu Nazi di Jerman itu menganggap bahwa ras yang paling tinggi mereka enaknya membuat ketentuan kemudian mungkin yang terakhir walaupun sekarang sudah dihapus itu seperti di Afrika Selatan ada kulit putih dan non kulit putih ada istilah sana apartheid dulu atau walaupun sekarang sudah dihapuskan itu mempengaruhi sistem hukum walaupun itu salah karena menyangkut hak asasi manusia kemudian ada pengaturan tingkat kelahiran juga akan mungkin pola kelahiran yang lain sebagainya juga akan berpengaruh dengan pengaturan undang-undang yang terkait dengan keluarga berencana mungkin di Indonesia ataupun undang-undang yang terkait dengan aborsi bagi yang tidak berencana kemudian ada rata-rata usia misalnya kalau di Indonesia target usia rata-rata usia harapan hidupnya sekian waktu maka mungkin umur pensiunya diperpanjang bagi di pegawai negeri mungkin seperti di teman-teman di Kejaksaan ataupun di PEMDA ataupun undang-undang ASN sekarang kan umur pensiunya diperpanjang ataupun TNI dan lain sebagainya karena adanya rata-rata meningkatnya usia harapan hidup itu seperti itu jadi dicontohkan yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi tadi jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan sistem tersebut kemudian pengaruh bersama dari faktor-faktor lain jadi ada faktor tadi misalnya dari seluruh faktor tadi ada lima faktor yang di atas juga bisa misalnya dikasih contoh di sini terkait dengan legislasi hukum tenaga kerjaan bisa diganti dengan tawar-menawar secara kolektif ataupun sistem jaminan asuransi pensiun kalau dulu mungkin di Indonesia hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan negara tapi banyak di dunia ini perusahaan-perusahaan asuransi-asuransi swasta yang bisa mengelola pensiun mungkin di Indonesia juga sudah ada miliknya BMI atau miliknya perusahaan perusahaan-perusahaan jadi tidak harus dikelola oleh pemerintah melalui PT Taspen untuk pensiun kecuali untuk pensiun pegawai negeri tapi pensiun-pensiun swasta atau perusahaan itu bisa dikelola oleh perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah artinya ada ada pengaturan yang faktor-faktor seperti itu kemudian faktor kebetulan dan tidak dikenal jadi disini dicontohkan dengan Napoleon Bonaparte yang karena masalah individu masalah pribadi dan kekuasaan sehingga dapat mempengaruhi sistem hukum secara signifikan misalnya karena ada masalah keluarga mungkin teman-teman tahu cerita tentang Napoleon Bonaparte sehingga dengan pengalamannya sendiri dia menyebabkan dirancangnya aturan hukum keluarga di Perancis yang saat itu kode sivil Perancis diadopsi untuk masa pemerintahannya daripada masa pemerintahan jadi ada faktor-faktor kebetulan dan tak dikenal disini dikasih contoh dengan kasusnya Napoleon Bonaparte tadi itu yang diilustrasikan disini jadi ada tujuh hal-hal yang membuatnya mengapa dia beda itu menurut Mikhail Mikhail Boltman saya lanjut satu poin lagi mungkin masih ada waktu masih bener-beneran tidak terlalu lama ini kemudian satu poin lagi beberapa masalah yang terkait dengan studi perbandingan perbandingan hukum yang pertama ketersediaan sumber informasi dan libilitasnya yang pertama itu akses kita untuk mendapatkan informasi yang terpercaya terhadap harus dipunyai oleh kita misalnya untuk mendapatkan sumber atau materi yang primer seperti sumber resmi undang-undang peraturan laporan presiden pengadilan atau jurisprudensi disitu dan lain-lain karena itu dibutuhkan pengetahuan yang terkait dengan bahasa tidak menjadi hambatan teknis penggunaan informasi sekunder seperti buku teks dan manual referensi artikel dan lain sebagainya jadi perlu kesediaan sumber-sumber informasi ini perlu kita harus pahami dengan betul karena itu salah satunya adalah kemampuan kita dalam penggunaan bahasa sehingga kita bisa mengerti bisa menerjemahkan secara baik tentang istilah dan makna yang diatur dalam sumber-sumber baik sumber yang kifatnya primer dari seperti undang-undang peraturan laporan presiden pengadilan atau keputusan jurisprudensi dan lain sebagainya kemudian ada buku teks sebagai sumber sekunder ada manual referensi ada artikel dan lain sebagainya kita harus juga miliki dan ditahami dengan baik jadi di samping kita memahami isi dan maknya tadi juga kita harus memahami struktur atau hirarki sumber-sumber hukum tersebut jadi tadi misalnya contoh kalau di kita mulai dari struktur yang paling atas misalnya undang-undang dasar kemudian tahap MPR kalau dulu kalau sekarang kan undang-undang peraturan pengganti undang-undang peraturan pemerintah peraturan presiden sampai turun ke peraturan gubernur dan bupati jadi struktur atau hirarki peraturan perundang itu harus kita pahami dengan baik juga ketika itu kita tidak pahami akan menjadi masalah dalam menafsirkannya sehingga nanti tumpang tinggi dan lain sebagainya kemudian juga harus dipelajari secara meneluruh supaya kita tidak setengah-setengah dalam pemahamannya baik sistematika maupun hal-hal yang diatur di dalam undang-undang tersebut misalnya ada sistematika hukum perdata di kita mungkin buku 1 buku 2 buku 3 buku 4 kemudian sistematika hukum dihukum BW Belanda berbeda dengan kita kemudian mungkin di Rusia di Inggris juga di berbeda pengaturan sistematika hukumnya itu contoh kita membandingkan semua kemudian persoalan alibahasa ini kembali lagi jadi di sini ada istilah-istilah istilah-istilah yang ada di istilah hukum itu tidak sama dengan istilah-istilah yang umum kadang-kadang istilahnya sama tetapi ketika diterjemahkan dalam hukum itu tentu maknanya akan berbeda disini kasih contoh misalnya istilah merit merit itu bisa saja diterjemahkan sebagai merujuk kepada perkawinan atau bisa merujuk kepada perkawinan yang lebih atau juga sebagai lembaga sosiologi lembaga biologi ataupun lembaga perkaman artinya perkawinan itu bisa diterjemahkan atau memenuhi kebutuhan biologis bisa juga kebutuhan sosialnya atau sosiologisnya kemudian bisa juga memenuhi kebutuhan keagamaannya karena itu harus bisa dilakukan di catatan sipil ataupun di KUA itu kan kebutuhan keagamaan yang terkait dengan perkawinan tersebut atau istilahnya Maria G merit kemudian kita juga harus memahami bahwa aturan atau sumber yang kita pelajari itu apakah masih berlaku efektif atau sudah usang jadi kita juga jangan sampai kita masih memandang undang-undang tersebut kita masih melihat itu tapi mungkin dalam undang-undang tersebut sudah dilakukan amendement atau dilakukan perubahan dan lain sebagainya atau mungkin aturan-aturan tersebut masih ada tetapi masih berlaku tetapi tidak tidak lagi diterapkan atau tidak efektif lagi untuk diterapkan bisa bisa seperti itu jadi kita harus memahami dalam mempelajari perbandingan hukum tersebut ini hal-hal tersebut menjadi kendala ketika kita tidak melakukan mampu memahami dengan baik kemudian dalam konteks sosialnya tadi dikatakan bahwa sistem hukum itu juga dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi lingkungan politik lingkungan sosial agama budaya dan etika jadi ada beberapa jadi tidak berdiri sendiri intinya bahwa tujuan dan konteks sosial dari aturan tersebut jadi aturan tersebut bisa diketipta karena ada kebutuhan ekonomi ada kebutuhan kebudayaan ada kebutuhan agamaan ada etika ada politik mungkin yang terbaru di mana kemarin saya baca itu jadi ada mempersoalkan cara pemotongan hewan menurut versi agama kalau menurut seri agama seperti misalnya di kurban seperti islam ataupun di yahudi kan begitu potong masih hidup tetapi di negara-negara sana di negara-negara yang membuat aturan tersebut hewan yang mau dipotong itu harus dipincangkan dulu jadi contoh-contoh seperti itu artinya ada etika rasa kebinatangan dan lain sebagainya itu juga atau ada budaya di situ mempengaruhi seperti itu jadi contoh-contoh seperti itu juga atau konteks-konteks sosial seperti itu juga mempengaruhi produk hukum yang berlaku di situ mungkin itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini nanti selanjutnya masih ada materi yang berikutnya ya karena waktunya masih masih ada sedikit lagi mungkin ada yang mau kita diskusikan silakan Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya silakan Bapak ya sudah sudah dijelaskan panjang sekali tadi dan bisa tersistematis cukup dipahami Bapak tapi mohon sharing dan pencerahannya saja Bapak halo ya silakan Buk silakan ya dengar silakan Buk silakan sistem hukum di Indonesia ini khusus sistem hukum di Indonesia Bapak kita kenal dengan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law yang prinsipnya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat berarti berarti kita lebih kata sederhananya berkiblat di sipilo itu kontinental padahal ada beberapa perbedaan tadi saya catat perbedaan yang paling mendasar adalah cara pikir cara pandang kultur saja sudah berbeda kemudian ini memang dia bisa meresap langsung ataukah hanya sekedar ya kita punya sistem hukum itu karena kita dijajah oleh bangsa Belanda seperti itu atau ada hal lain sehingga dia sebetulnya tidak tidak mutlak sampai ke civil law bisa perbandingan dengan lain lagi yang Amerika punya bapak kemudian beberapa waktu lalu jadi tren sekali ada studi banding studi banding ke negara atau bukan negara negara terlalu luas kota kembar apakah ini juga menjadi bagian untuk perbandingan hukum itu kota kembar bapak ini bagian juga ataukah cuma dari sisi ekonomi saja untuk aturan-aturan sektoral jadi tidak tidak mutlak secara yang tadi dikatakan umum mulai dari struktur substansi kultur atau vertikal horizontal tadi namun hanya segi-segi yang 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 jadi tren misalkan ekonomi saja yang menjadi pembanding untuk aturan itu demikian bapak mohon pencerahan iya terima kasih ibu saya yang lain nanti di saya tangga komentar dulu yang pertama civil law dengan common law ya tadi common law apakah mungkin ibu ijin lupa ini saya gabung seperti itu artinya sistem hukum di Indonesia pemahaman kita itu kan sebenarnya dari civil law tetapi kalau kemarin waktu kita kuliah sosiologi itu pernah saya singgung bahwa sejak 1974 kalau nggak salah 1974 tahun berapa itu tahun berapa itu ada undang-undang yang pertama kita ratifikasi itu sehingga dengan ratifikasi undang-undang tersebut bahwa kiblat hukum kita itu lagi sekarang ini tidak lagi semata-mata kepada kontinental itu yang pertama kiblatnya jadi tidak lagi karena ya pertama dari secara formal dari undang-undang tersebut kita ratifikasi sehingga mengakomodir kebutuhan hukum akan yang ada di dunia ini terutama baik dari Eropa Kontinental maupun dari common law dari sisi dari sisi ketentuannya ada undang-undang itu tahun saya lupa tahu tapi pernah saya singgung itu dari sisi yang lain banyak kalau tadi kita singgung banyak kehali hukum Indonesia ini sebagian yang keluar yang lulusan dari Belanda sebagian juga lulusan Amerika kemarin kita singgung sehingga perpaduan antara pemikiran yang lulusan yang misalnya Belanda mewakili civil law kemudian di Amerika mewakili common law itu melahirkan ada mix ada pengabungan atau mikiran hukum antara para ilmuwan tersebut yang mungkin ada di BPHN ataupun ada konsultan hukum yang menyusun perundang-undangan yang di Departemen Hukum Jangan sana sehingga ada campuran ada hybrid ada istilah apa istilahnya seperti itu itu yang kondisi saat ini intinya seperti itu tadi ada pemikiran secara umum bahwa memang ada pemikiran orang dan orang Eropa itu seperti tadi katakan bahwa berpikirannya abstrak analitik individualisme dan materialisme dan lain sebagainya ya memang seperti itu sebagian Eropa tapi di Eropa sana juga hukum yang civil law itu berlaku kan bersama dengan kita juga kan gitu ada beberapa negara yang memang di Belgia dan lain sebagainya itu juga berlaku hukum yang sama dengan kita civil lawnya gitu tapi ada yang yang lain mungkin Inggris lain sebagainya itu common law seperti itu jadi intinya kalau di Indonesia sekarang ini bukan-bukan Indonesia hampir seluruh dunia ini tidak murni lagi sebenarnya di civil law atau common law tapi sudah mix artinya sudah perpaduan itu artinya undang-undang yang baru sekarang ini misalnya kalau kita mungkin di belajar kitab undang-undang hukum pidana kita belajar tentang kitab undang-undang hukum perdata itu mungkin masih murni civil law tetapi ketika turunnya lahirnya undang-undang misalnya untuk kitab undang-undang hukum perdata itu sudah kalau tidak salah sampai saat ini kalau kita lihat itu sudah lebih dari 20 undang-undang itu sudah perpaduan antara civil law dengan common law sana jadi sudah sudah mix itu jadi inti mungkin itu walaupun tadi disinggung bahwa dari sisi cara berpikirnya dan lain sebagainya ya tetapi dari sebagian juga di Eropa sana di Eropa di Afrika itu ada yang juga berlaku civil law kemudian sebagian juga ada berlaku common law jadi intinya bahwa tidak murni sekarang ini sudah tidak murni lagi sudah tidak murni lagi sudah produk-produk hukum yang era 80-an ke atas ini sudah tidak murni lagi sudah banyak yang mix tadi itu karena pertama misalnya di Indonesia kita ada aturannya yang untuk kita meng-ratifikasi kemudian ilmuwan-ilmuwan kita itu banyak yang kiblatnya ke civil law juga banyak kiblatnya ke common law sehingga ketika mereka hadir di negara ini untuk membuat produk hukum secara bersama-sama duduk tentu pemikiran mereka itu makamodir baik yang dari civil law maupun dari common law itu yang mungkin itu yang tadi yang pertama yang kedua tadi terkait dengan kota kembar jadi kota kembar itu artinya dia tidak termasuk dalam perbandingan hukum ini tapi mungkin dalam satu sisi mungkin apakah pembangunannya apakah pembangunan juga tidak secara menyeluruh tetapi mungkin dari sektor pariwisatanya atau mungkin dari sektor pendidikan dan lain sebagainya yang artinya pilihan yang pilihan kesepakatan itu yang dilakukan jadi tidak dalam konteks perbandingan hukum ini tapi dalam hal tertentu tentu yang disepakati dalam konteks pembangunan umumnya tapi mungkin ada disepakati misalnya bidang pariwisata atau bidang konstruksi atau bidang transportasi saling memberikan informasi dan lain sebagainya jadi bukan dalam konteks perbandingan hukum tetapi dalam konteks pembangunan secara umum dengan beberapa kesepakatan tertentu itu mungkin yang terkait dengan tadi jadi kembali lagi sekarang ini tidak lagi murni CV Law tidak lagi murni Common Law tapi sudah mix kemudian untuk kota kembar itu bukan dalam konteks itu dibanding yang terkait dengan perbandingan hukum tetapi terkait dengan bidang pembangunan tertentu misalnya ada sektor pariwisata mungkin ada sektor transportasi atau mungkin ada konstruksi atau mungkin ada yang lainnya seperti itu mungkin itu yang terkait dengan itu yang lain silahkan ada mungkin yang mau diskusi lagi silahkan mungkin yang Bapak Ibu yang lain tadi ada yang Ibu yang siapa Ibu Andi saya lihat kan banyak orang 14 orang ini silahkan Pak Fredrik mungkin Pak Diki Pak Anwar ada yang lain silahkan ada Pak Hussein ada Pak Pak Calvin ada Ibu Mulyana ada Ibu Jen silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan atau mendiskusikan atau komentar silahkan ada Pak Yuryansa ada Ibu Yokoba dan lain sebagainya silahkan saya lihat ada 14 14 dengan saya mungkin 13 ya izin Bapak ya silahkan apakah perbandingan sistem hukum ini dia berlaku nasional untuk Indonesia atau bisa regional ataupun daerah untuk perda-perda misalkan atau aturan-aturan sektoral demikian ya kalau ya kalau untuk untuk daerah mungkin ya umumnya ini kan bicara tentang unsur sistem hukumnya tadi kita berbicara tentang struktur hukum kita bicara tentang substansi hukum kita berbicara tentang kultur budaya atau kultur atau budaya hukum budaya hukum tentu apakah itu terkait juga dengan regional di daerah dan lain sebagainya ya umumnya ini yang kita pelajari yang terkait dengan perbandingan hukumnya adalah perbandingan sisi hukum nasional artinya undang-undang dan lain sebagainya tetapi mungkin dalam hal tertentu peraturan daerah bisa saja kita mengakomodir ada peraturan-peraturan spesialis mungkin kemarin misalnya ada perda mungkin terkait dengan lingkungan hidup atau mungkin kemarin ada tugas yang tidak selesai ada perda misalnya tentang sampah bagaimana tingkat pembayar misalnya apa namanya sampah misalnya pengelolaan sampah di sana bagaimana pembayarannya misalnya kalau di bisa nggak kita akomodir misalnya budaya bersih terhadap sampah kita dan lain sebagainya bisa saja mungkin untuk hal-hal yang seperti itu tetapi untuk yang terkait dengan kelembagaan dan lain sebagainya itu memerlukan hukum nasional karena itu kita belajar undang-undang dan lain sebagainya itu yang jadi intinya seperti itu ya regional bisa tapi mungkin tidak mutlak itu bisa bu tadi hampir sama dengan ya tadi bisa saja kotak gembar cara pengelolaan sampah misalnya di kota sana dengan kotak biak jadi mungkin selalu memberikan informasi bahwa pengelolaan sampah di tempat kotak-kotak gembarnya untuk kebersihan seperti ini bisa diakomodir oleh biak ataupun sebaliknya itu mungkin bisa saja seperti itu tapi secara umum untuk perbandingan hukum ini adalah hukum nasional antara negara yang satu negara yang lain apa baik itu apakah secara menyeluruh ataupun tadi kita bicara soal lembaga-lembaga yang terkait tadi baik yang tadi disinggung apakah yang perbandingan hukum sifatnya umum khusus ataupun horizontal dan vertikal tadi yang ditanyakan oleh Ibu Andi Andi Rifai tadi silahkan mungkin yang lain ada Pak Yuryansa ada ada Ibu Yokoba ada Ibu Mulyana ada Pak Calvin Pak Calvin bewas ada Ibu James ada Pak Fredrik ada Pak Diki Pak Anwar ada Ibu Rosa atau HP di sini ada Kohos silahkan mungkin ada yang masih ditanyakan yang kemarin juga ini sebenarnya masih yang umum saja kita bicara-bicara yang umum nanti kita akan masuk ke bidang hukumnya tadi termasuk yang ditanyakan Subros tadi terkait dengan civil law dan common law bagaimana posisinya itu nanti akan dilihat apa rumpun ataupun keluarga hukum nanti dilihat bagaimana perbandingannya antara civil law dengan common law atau nanti mungkin kita bicara tentang sejarah civil law sejarah common law dan lain sebagainya bagaimana hukum adat dan bagaimana hukum agama dan lain sebagainya silakan silakan mungkin masih ada masih ada waktu sedikit lagi 5 menit lagi mungkin kalau yang materi konsentrasi sudah 2 kali masuk ya yang pidana dengan kenegaraan ya yang perdata yang perdata baru yang agra politik yang 2 kali yang satunya mungkin belum besok baru saya masuk terkait dengan silakan ada lagi mungkin yang mau didiskusikan mungkin selamat menikmati jadi tadi ada yang terkait dengan lingkup perbandingan hukum yang umum yang khusus vertikal yang horizontal kemudian deskriptif dan update kemudian persamaannya karena adanya kebutuhan persamaan pola politik adanya pertukaran adanya sejarah ada infiltrasi dan pertahutan sejarah perbedaannya karena mungkin perbedaan karena geografi ataupun keadaan tanah iklim cuaca cara berpikir pandangan hidup karakter sejarah pertumbuhan dan perkembangan jadi sejarah bisa membuat beda bisa membuat sama kemudian perbedaan pola politik dan kebudayaan kemudian kemudian faktor-faktor yang menyebabkan beda adanya sistem ekonomi tadi sistem ekonomi secara tipe dasar baik yang ekonomi terencana maupun ekonomi pasar kemudian ideologi dan sistem politik kemudian populasi agama dan lain sebagainya sejarah dan geografi demografi pengaruh-pengaruh faktor lain kemudian faktor kebetulan dan yang tidak yang pengaturan hukum keluarga kemudian yang terkait dengan masalah-masalahnya informasi 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 yang harus mutahir tadi ada terkait dengan perlu ada kontak-kontak langsung misalnya apakah kita mendapat informasi itu dari secara formal atau melalui kolega atau kontak langsung keadanya kolega ini penting misalnya kita bisa berdiskusi masalah ini dan sebagainya itu karena adanya jaringan atau kolega dan lain sebagainya atau mitra dan lain sebagainya kemudian bahan-bahan hukum itu harus ditelak kembali apakah undang-undang tersebut masih berlaku secara penuh atau masih berlaku tapi tidak diterapkan lagi dan lain sebagainya kemudian juga harus memahami bahasa yang terkait dengan istilah dan lain sebagainya karena itu diperlukan kamus dari bahasa dan lain sebagainya kemudian yang tidak kalah penting juga dalam membandingkan hukum tersebut ada asumsi asumsi yang biasa digunakan bahwa kalau di Indonesia itu seperti begini-begini jadi seperti ini harusnya di sini juga atau yang kita bandingkan harusnya seperti ini juga ketika kita menggunakan asumsi terlebih seperti itu maka akan menjadi tidak bagus untuk perbandingan hukum tersebut karena kita memaksakan apa yang ada di tempat kita tetapi tidak ada di sana karena memaksakan cara berpikir kita harus mengikuti apa yang ada di tempat kita dengan di situ harusnya kan kita lepaskan dulu bahwa mungkin di negara saya seperti ini tetapi di sini harus seperti ini nanti betul-betul kita harus membandingkan perbedaan dan persamaan dan lain sebagainya itu mungkin silahkan kalau tidak ada ini waktunya mungkin juga sudah mau habis karena apa namanya zoom kita masih ada ibu ibu ketua ketua angkatan gimana sudah cukup ya sudah sudah ada yang mau diskusi ya teman-teman siapa tahu ada yang mau diskusi terima kasih terima kasih yang beda begitu ini yang maksud saya selain vertikal horizontal atau umum dan khusus tadi ada diagonal misalkan artinya bukan yang sama tetapi yang tadi bapak katakan ada serumpun walaupun tidak serumpun apa itu yang dimaksud bisa dia ya diagonal gitu bapak terima kasih iya makasih bu saya coba baca beberapa buku yang ini yang sebagai bahan ini kebetulan 5 atau 6 7 buku ini kemudian beberapa tulisan saya belum memang ini yang tadi rumusan tadi yang terkait sifatnya umum khususus itu kan pendapatnya Prof Sarjono jadi sampai saat ini saya belum pernah ketemu yang sifatnya diagonal itu tapi referensinya belum ada artinya kita membandingkan itu kan harusnya ada hal yang sama misalnya sistematikanya kemudian contoh misalnya ada dikasih contoh di buku sini mungkin contoh simpel ya antara misalnya kalau disini di bukunya Mikael siapa Mikael Botman ini dia ilustrasi misalnya antara harga sekarung kentang dengan paket tour dari Sweden ke Perancis dia berkomentar apa itu termasuk diagonal misalnya itu kan artinya artinya itu kan tidak sama itu tidak sama artinya kita satu kita berbicara soal kentang satu berbicara soal tour dia dibilang dia kasih contoh antara ilustrasi antara sekarung kentang dengan paket antara ilustrasi paket tour wisata dari Sweden ke mana ke Perancis jadi kalau dilihat itu memang tidak 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 relevan tetapi dari sisi lain dari sisi lain ada persamaannya disitu bahwa yang pertama adalah situ-situ bicara soal harga artinya ketika kita menjual kentang ada harga yang kita dapat ada uang disitu ketika kita berbicara tour ke Perancis ada biaya situ bicara soal uang tapi ketika kita bicara rasa maka akan beda kita makan kentang dengan rasa piknik ke Perancis contoh seperti itu jadi itu sebenarnya tidak tidak sebanding tapi contoh itu ilustrasi yang mungkin bisa disamakan tadi bahwa harusnya bukan jeruk makan jeruk seperti itu kan itu artinya tidak tidak sama kita bicara soal kentang dan bicara soal tour tetapi dari sisi persamanya tadi bahwa kentang itu dijual mendapatkan uang atau ada uang disitu kita bicara soal pariwisata disitu juga ada uang atau ada biaya disitu tapi ketika bicara rasa maka makan kentang beda rasanya dengan kita berpiknik ke sana itu seperti itu jadi kembali tadi pertanyaannya bahwa apakah bisa selain tadi yang umum khusus atau vertikal horizontal ataupun vertical dan diagonal 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 sampai saat ini saya belum menemukan referensinya seperti itu tapi yang bisa kita membandingkan adalah hal-hal yang sama misalnya dari struktur misalnya kita bicara misalnya bagaimana hukum keluarga yang hukum keluarga di Indonesia dengan hukum keluarga di Malaysia atau mungkin hukum perkawinan di Malaysia dengan di Indonesia misalnya seperti itu kan itu tadi jadi yang diagonal kayaknya saya belum mendapatkan referensi seperti itu bisa atau tidak seperti itu tapi intinya bahwa ketika kita berbicara tentang tadi dikasih contoh misalnya di horizontal artinya dari lembaganya lembaga 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 kemudian vertikal sama-sama lembaga tetapi waktu yang lampau dengan waktu yang sekarang kita membandingkan posisi lembaganya dulu pada tahun sekian dengan tahun sekian seperti itu itu yang ini tapi apa Bapak tambahan saja apakah tadi Bapak bilang Bapak katakan perkawinan bisakah persamaan perkawinan tetapi yang secara diagonal saya punya maksud warisannya jadi kami mau melihat perkawinan tetapi yang yang disana kami lihat misalkan Bapak kami lihat bukan perkawinannya tapi warisan dari perkawinan itu apa memang itu bisa dikategorikan dengan diagonal atau atau memang belum sama kalau kita bicara soal satu sisi kita di Indonesia kita berbicara soal perkawinannya tapi ketika ke sana kita bicara soal warisannya mungkin tidak 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 bisa tidak bisa sama tidak akan bisa ketemu karena struktur perkawinan dan materi aturan yang mengatur tentang perkawinan seperti ini kemudian yang mengatur tentang warisannya seperti ini rujukan dan lain seperti itu tidak akan sama seperti itu tidak ada artinya akan beda gitu sistemnya tadi dikasih contoh ketika hukum keluarga ya keluarga yang dibicarakan tapi ketika warisan itu sudah diatur tentang warisannya lagi jadi saya pikir tidak-tidak tidak akan bisa konek karena kita akan melihat bagaimana kita di satu tempat kita bicara soal perkawinannya di satu tempat kita bicara soal warisan artinya kita berbicara di bab yang berbeda atau berbuku yang berbeda gitu kan satu bab yang berbicara tentang warisan satu bab yang berbicara tentang perkawinan jadi misalnya perkawinan warisan itu bisa terjadi karena perkaitan dengan pertalian darah misalnya secara langsung atas bawah kemudian bisa pertalian darah itu bisa juga adanya hubungan hukum melalui perkawinan bisa seperti itu mungkin tapi bab-babnya akan berbeda seperti itu jadi harusnya kita berbicara soal perkawinan di Indonesia disana juga akan materi yang perkawinan perkawinan kita berbicara soal lembaga apa yang ada di Indonesia misalnya kalau perkawinan di Indonesia misalnya kalau yang muslim lembaga yang mengaturnya adalah kantor urusan agama kemudian teman-teman yang non-muslim lembaga yang mengaturnya adalah di catatan sifil atau mungkin prosedurnya bisa nikah di gereja kemudian dicatat kalau yang islam mungkin bisa seperti ini baru dicatat dan lain sebagainya itu bisa seperti ini kan gitu kemudian bagaimana kedudukannya perkawinan yang yang tidak dicatat seperti itu bagaimana kaitannya dengan hak waris dan lain sebagainya apa bisa atau tidak hukum negaranya bagaimana hukum agamanya bagaimana dan lain sebagainya seperti itu tetapi babnya tadi akan berbeda jadi kita bicara tentang warisan di sana bab tentang warisan juga di sini adalah bab tentang warisan dan lain sebagainya mungkin itu yang secara diagonal saya sampai saat ini belum temukan referensinya baik Bapak ya terima kasih masih ada atau waktunya habis ya sesuai dengan jadwal kan sampai jam 8 ya Bu jadi mungkin apa untuk zoomnya juga nanti batasannya habis kalau sudah tidak ada mungkin ada yang mau didiskusikan ya silahkan dari tadi saya pikir kalau kita kuliah sistem perbandingan hukum seharusnya warisan perkawinan saya kira bagian kecil yang harus kita bicara tapi kita harus bicara dalam kontes negara Pak artinya pengaruh penjajahan itu membawa sampai terjadi perbandingan antara sistem hukum satu negara dengan negara yang lain katakanlah mungkin bagian lain kita harus akan bicara mengenai sistem peradilan misalnya dimana ada yang hakim aktif pengacara aktif hakim pasif dan lain-lain saya kira mungkin yang begitu-begitu Pak Pak karena kalau kita bicara dalam lingkup sudah warisan dan segala macam bagian terlalu kecil kalau kita bicara dalam skop negara kira begitu Bapak terima kasih terima kasih jadi memang artinya materi itu bisa saja seperti itu yang artinya kita bisa membandingkan antara lembaga negara tadi kita bicara soal lembaga negara misalnya sistem peradilan kemudian lembaga peradilan dalam konteks yang lebih luas tetapi karena warisan itu juga merupakan bagian bagian itu sendiri daripada itu bisa saja kita perbincangkan sistem perwarisan itu seperti itu tapi umumnya yang menjadi bahan perbandingan tadi atau faktor utama atau kriteria atau pencakupan tadi itu yang tadi kembali tadi secara umum itu yang tadi yang merujuk pada pendapatnya Friedman yang terkait dengan sistem hukum itu yang pertama adalah struktur hukum kemudian substansi kemudian terkait dengan kultur hukumnya jadi intinya tapi nanti sub-subnya kan bisa masuk ke lembaganya bisa-bisa-bisanya perkawinannya saja misalnya dibandingkan bisa juga warisannya saja bisa juga misalnya dipidananya saja misalnya dan lain sebagainya jadi ada misalnya kan kebetulan perkawinan itu kan ada satu undang-undangnya yang ngatur jadi bisa undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia bisa kita bandingkan dengan undang-undang perkawinan yang ada di misalnya di apakah di ASEAN ataupun di Eropa dan lain sebagainya misalnya sistem perwarisannya apakah di sana ada mungkin diatur dengan undang-undang ataukah seperti di BW saja dan lain sebagainya bisa-bisa saja karena itu diatur dalam sebuah undang-undang jadi bisa secara tadi kan yang dibandingkan bisa juga antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain di suatu negara seperti itu jadi kembali lagi mungkin skopnya kecil tapi materi bisa diperbandingkan Pak bisa diperbandingkan materinya tadi selain yang Bapak sampaikan bisa lembaga dan lain sebagainya tetapi intinya bahwa yang melahir misalnya di produk hukumnya undang-undang bisa antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang ada di negara kita dengan undang-undang yang ada di tempat yang kita mau bandingkan itu jadi di Indonesia misalnya ada undang-undang perkawinan ada mungkin ada undang-undang perwarisan kalau memang tidak ada undang-undang berarti merujuk kepada kitab undang-undang hukum perdata tentang perwarisan juga ada kompilasi hukum Islam yang terkait dengan warisan yang Islam misalnya seperti itu jadi bisa bisa kita perbandingkan seperti itu jadi itu Pak Fred siap tapi kalau misalnya mau yang skop lebih besar bisa tapi mungkin dari sub-subnya yang bisa dilakukan oke silahkan lagi masih ada silahkan ya ini terus-terusan dua hari pertemuan kita ini masih kita bicara soal yang sifatnya umum nanti kita akan nanti coba melihat sedikit-sedikit perbandingannya tapi di saya ini lebih banyak diri teraturnya lebih banyak perbandingan hukum perdatanya yang lebih banyak karena memang nanti mungkin Pak James nanti mungkin ada bisa kasih di perbandingan hukum pidana ataupun apa sih tapi ada juga perbandingan sistem hukum yang disini ada Inggris Jerman Perancis Amerika Cina Sosialis Islam dan ada juga yang disini terkait dengan perbandingan sistem hukum yang hukum Hindu hukum Islam hukum Afrika hukum Cina dan lain sebagainya jadi ada beberapa referensi nanti kita coba diskusikan bagaimana materi-materi tersebut apa struktur hukum-hukum di Afrika bagaimana struktur hukum di Cina bagaimana struktur hukum mungkin yang yang kita pahami kalau civil law dengan common law itu kan lebih banyak populasi warganya kan Kristen mungkin sebagian di civil law sebagian di Afrika di Timur Tengah di Indonesia mungkin ada yang berkaitan dengan populasi yang muslim tapi nanti coba kita lihat sedikit-sedikit bagaimana nanti posisi tata negaranya kalau yang tata negara itu kemarin saya lihat lebih banyak itu orang studi banding itu atau membandingkan itu yang perkembangan sistem hukum yang ada di Afrika Selatan Afrika Selatan karena itu terjadi drastis perubahannya dari sistem dulu apartheid artinya hukum yang mengatur tentang kulit putih dengan kulit hitam dan lain sebagainya tapi sekarang kan itu sudah dihapus sehingga perkembangan hukumnya mereka lebih cepat jadi banyak dosen-dosen hukum itu saya lihat beberapa dosen hukum tata negara yang coba mempelajari bagaimana sistem yang hukum setelah perubahan dari apartheid tersebut itu mungkin jadi tadi soal yang Bapak sampaikan yang memang materi yang besar tetapi seperti saya sampaikan ada undang-undang mengatur tentang perkawinan jadi bisa juga kita membandingkan itu misalnya ada undang-undang yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup ada di kita dengan di negara lain bagaimana kemudian jadi satu-satu paket undang-undang itu yang kita pelajari bagaimana misalnya materinya seperti ini strukturnya yang ada di dalam itu struktur pengaturan hukum lingkungannya misalnya seperti ini kemudian kultur warga masyarakat Indonesia tentang pengelolaan lingkungan bagaimana apakah masih abal-abal atau kita taat lingkungan dan lain sebagainya itu yang di sana dilihat mungkin itu Ibu Ketua Kelas bagaimana waktunya habis kah? ya bapak sudah lewat setengah sembilan gak ada mata kuliah lagi ya tidak ada habis bapak ya mungkin cukup sekian dulu kalau ada hal-hal yang masih ini nanti kita bisa diskusikan lagi minggu depan silahkan aja tapi yang saya buat lingkasan ini saya pikir cukup-cukup simpel ya mungkin ada hal sedikit yang tapi intinya bisa dicernah sedikit jadi ada pertanyaan-pertanyaan tadi itu pendapat pendapatnya orang lain yang saya kutip saya gak akan pementar itu hanya bisa menafsirkan saja juga mungkin bagi teman-teman juga bisa menafsirkan itu mungkin itu terima kasih atas perhatian teman-teman di biak maupun di tempat lain yang mengikuti perkulian di malam ini salam hormat dari saya salam sehat selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sekian dan terima kasih selamat malam balang 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.